Intro Terselalu Tuhan menjawab doa Namun dia beri yang terbaik di waktu yang terbaik Iji selatuh hati yang terbaik Mesti aku menjadikan uji oleh kenapa saya Iji selatuh hati yang terbaik di waktu yang terbaik Iji selatuh hati yang terbaik di waktu yang terbaik Ku bukan melihat tidak jاءkan sempat Bukan melihat tidak jauh sempat Iji selatuh hati yang terbaik di program Terima kasih. 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 kami Tuhan, dan kami percaya Bapak, Engkau adalah Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang luar biasa dalam setiap hidup kami, dan kami mengucap syukur untuk pagi hari ini hanya di dalam nama Yesus, Haleluya Amen Saya minta untuk Bapak Ibu Saudara bisa bangkit berdiri semuanya, kita keluar dari bangku kita, kita cari 10 orang dan kita bersalaman dan berikan kata-kata positif berikan kata-kata yang menguatkan pagi hari ini yang bagi hari ini siap memuji Tuhan berikan suara-suara buat Tuhan kita yang meriah sebab dia adalah Allah yang sanggup melakukan segalanya apa yang tak pernah dilihat mata yang tak pernah yang tak pernah didengar terlihat yang tak pernah timbul di dalam hati hati semua di sediakannya bagi yang mengasihi dia pernah dilihat pernah dilihat pernah dilihat mata yang tak pernah didengar telinga katakan yang tak pernah yang tak pernah yang tak pernah timbul di dalam hati semua di sediakannya bagi yang mengasihi dia ya Allah yang sanggup Allah sanggup melakukan segala berkara Yes Amen Ya Allah yang memberikan kekuatan Oh Allah sanggup melakukan segala berkara dulu sekarang dan selamanya kuasanya tak berubah katakan apa apa yang tak pernah dilihat mata yang tak pernah yang tak pernah didengar telinga yang tak pernah yang tak pernah timbul di dalam hati semua di sediakannya bagi yang mengasihi dia katakan Allah sanggup Alas sanggup melakukan segala berkara Dulu sekarang dan selamanya kuasanya tak berubah Alas sanggup Alas sanggup melakukan segala berkara Dulu sekarang dan selamanya Dulu sekarang dan selamanya kuasanya tak berubah biarkan musik biarkan musik memuji Tuhan bagi hari ini Oh 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 Say 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 Oh Say Oh 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 alas sanggup Tempur momento melakukan segala berkara Dulu sekarang dan selamanya kuasanya tak berhubung Alas aku melakukan segala berkah Yes, Amen Dulu sekarang dan selamanya kuasanya tak berhubung Alas aku melakukan segala berkah Dulu sekarang dan selamanya kuasanya tak berubah Dulu sekarang dan selamanya kuasanya tak berubah Tak berubah Berikan soal seraya meriah buat Tuhan Sebab dia adalah kekuatan bagi setiap hidup kita Meskipun rebah di sisiku Meskipun musuh di sisikan ku Tapi Tuhan selalu ada di atas Meskipun musuh di depanku Berikan tanganku Menghadang langkah Tahu sungguh Engkau bersamaku Takkan pernah goya keyakinanku pada dirimu Yesus Tuhanku Tidak ada yang seperti dirimu Kaulah tuanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku Kuat tanganku, perlindunganku, kaulah alat sumber kemenanganku Kaulah kemenanganku, Tuhan Meskipun musuh di depanku, rintangan penghadang langkah Kuat tanganku, engkau bersamaku Beribu rebah di kiriku, berlasa di sisi kanan Kuat tanganku, engkau bersamaku Takkan pernah goya, takkan pernah goya Keryakinanku pada dirimu Ya, susuhanku, tiada yang seperti dirimu Kaulah kuatku, kebanggaanku Gunung batu dan keselamatanku Kuat tanganku, perlindungan Kaulah alat sumber kemenangu Kaulah kuatku, kebanggaanku Kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku Kuat tanganku, perlindungan Kuat tanganku, perlindungan Kaulah kuatku, kebanggaanku Kaulah kuatku, kebanggaanku Gunung batu dan keselamatanku Kuat tanganku, perlindungan Kaulah alat sumber kemenanganku Sumber kemenanganku Sumber kemenanganku Kaulah kuatku Silahkan duduk bapak ibu saudara semuanya Sebentar kita mau memberikan persembahan Untuk kas misi gereja Petugas kolektan saya persilahkan Dan mari siapkan hati kita Untuk semakin Masuk lebih dalam dalam hadiratnya pagi hari ini Tuhan Hadi Di baik kudusnya Saat rumah mencari wajahnya Berseru, berdoa, bersucut menyembah Dan menikmati kehadiratnya Dan menikmati kehadiratnya Tuhan mau dekat dengan umatnya Yang datang dengan segap hatinya Berseru, berdoa, bersucut menyembah Dan menikmati kehadiratnya Kehadiratnya Hadiratmu Memenuhiku Hadirat kudusmu Hadirat kudusmu Penuhi baikmu Dan ku tersungkut Menyembahmu Yang ku nampak Yang ku nampak Hanya kemuliaanmu Tuhan Hadirat Tuhan Hadirat Di baik kudusnya Tuhan Hadirat Di baik kudusnya Saat rumah mencari wajahnya Berseru berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya Tuhan, Tuhan mau dekat dengan umannya yang datang dengan segala hatinya Aku berseru berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya Hadirahmu memenuhiku, hadirah kudusmu penuhi baikmu Dan ku tersungguh menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan Hadirahmu memenuhiku, hadirah kudusmu Penuhi baikmu, dan ku tersungguh menyembahmu Yang ku nampak hanya kemuliaan, hadirahmu Tuhan Hadirahmu memenuhiku, hadirah kudusmu penuhi baikmu Dan ku tersungguh menyembahmu, yang ku nampak Hanya kemuliaan, hadirahmu Yesus Mari saya undang sebantu banget berdiri Hanya kemuliaan, hadirahmu Kita pujikan pujian ini dan segenap hatimu Hadirah kudusmu penuhi baikmu Masuk lebih dalam lagi pada hari ini Masuk di baiknya pada hari ini Hanya kemuliaan, hadirahmu Yang ku nampak hanya kemuliaan Hanya kemuliaan, hadirahmu Syukur yang nampak hanya kemuliaan Syukur yang nampak hanya kemuliaan Hanya kemuliaan, hadirahmu Menuhi baikmu Menuhi baikmu Menuhi baikmu Dan ku tersungguh Menyembahmu Yang ku nampak hanya kemuliaan Hadirahmu, hadirahmu Memenuhiku Hadirah kudusmu Menuhi baikmu Dan ku tersungguh Menyembahmu Yang ku nampak hanya kemuliaan Menuhi baikmu Tersungguh Menuhi baikmu Dan ku tersungguh Menuhi baikmu Menuhi baikmu yang ku nampak hanya kemuliaan dan ku tersungguh menyembahmu yang ku nampak hanya kemuliaan dan ku tersungguh menyembahmu yang ku nampak hanya kemuliaanmu hadiranku Yesus hadiranku Tuhan ajarku tinggal duduk diam di hadiranku menikmati-menikmati indah yang bersamamu di hadiranku ku dipuaskan di hadiranku ku diberi damai sejahtera kau alaku kau alaku yang besar oh mari sembah dia pagi hari ini mari berikan masmurmu buat Tuhan Yesus Yesus kau lah Tuhan kau lah Tuhan kau lah Tuhan ku sembah kau Yesus ku sembah kau Tuhan ku sembah kau Yesus kau yang saya kawin kita Kaulah perlindunganku Tuhan, Kaulah gunung batuku, Kaulah keselamatanku Yesus. Di dalammu ku kuat, di dalammu ku menang Tuhan, Kaulah yang hidup, 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 Kaulah yang Sepertimu Tuhan Kaulah Tuhanku Kaulah yang ku sembah Syiralah tabayaran asyik Syiralah tabayaran asyik Syiralah tabayaran asyik Syiralah tabayaran asyik Kusembang, kusembang kau Tuhan Kusembang, kusembang kau alaku yang kudus Syiralah tabayaran asyik Syiralah tabayaran asyik Kami datang kepadamu Tuhan Membawa setiap sembah kami Membawa setiap hidup kami Yesus Oh Syiralah tabayaran asyik Syiralah tabayaran asyik Syiralah tabayaran asyik Hadiranku Memenuhiku Hadiran kudusmu penuhi baikmu Dan ku tersungguh menyempahmu Yang ku nampak hanya kemuliaanmu Hadiran kudusmu penuhi baikmu Dan ku tersungguh menyembahmu Yang ku nampak hanya kemuliaanmu Dan ku tersungguh menyembahmu Yang ku nampak hanya kemuliaanmu Dan ku tersungguh menyembahmu Yang ku nampak hanya kemuliaanmu Ku mengucap syukur Tuhan Atas hadiranmu Terima kasih Tuhan Terima kasih Bapak Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Sebab lebih baik Satu hari di pelataranmu Tuhan Lebih baik aku duduk di pelataranmu Tuhan Daripada aku harus Seribu hari Seribu hari Di luar sana Tuhan Tanpa hadiratmu Tanpa kasihmu Tanpa kemurahanmu Tanpa anugerahmu Dalam setiap hidup kami Tuhan Ku ingin selalu dekat denganmu Tuhan Sebab bahagiaku Hanya ada di dalammu Yesus Sebab engkau Tuhan Yang memberikan kelegaan Dalam setiap hidup kami Yang memberikan kelegaan Dalam hati kami Tuhan Yesus Syukur Syukur bagimu Tuhan Yesus Syukur bagimu Tuhan Syukur bagimu Tuhan Ku rindu Diam di baikmu Diam di baikmu Menikmati anugerahmu Di hadiratmu Bahagiaku penuh Yesusku Kau kerinduhanku Kau kerinduhanku Menyembahmu Tuhan dan ajaku Memuci-Mu Yesus kekasih jiwaku Mengikutimu 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 Seumur hidupku Dihadiramu Bahagia ku penuh Ku lindu diam di bayimu Menikmati anurahmu Di hadiranku Bahagia ku penuh Kau kerinduanku Menyembahmu Tuhan dan Raja ku Memuci mu Yesus kekasih jiwaku Mengikutimu Seumur hidupku Di hadiranku Bahagia ku penuh Menyembahmu Menyembahmu Bahagia ku penuh Menyembahmu Tuhan dan Raja ku Menyembahmu 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 Tuhan dan Raja ku Menyembahmu 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 Tuhan dan Raja ku Menyembahmu 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 Aduh aku, penuh menyembahmu, Tuhan dan Raja ku, Yesus, pemujimu, Yesus, kekasih jiwaku, Mengikutimu seumur hidupku, Di hadiranmu bahagiaku penuh, Di hadiranmu bahagiaku penuh, Di hadiranmu bahagiaku penuh, Kami yakin dan percaya, Tuhan, Engkau hadir begitu kuat pagi hari ini, Engkau melawat setiap kami, melawat setiap hati kami, Memperbarui setiap hati kami, Urapi bibir tanah liat ini, yang gak ada apa-apanya, Tuhan, Biar roh yang takut dan gentar itu ada dalam kehidupan hamba, Ada dalam kehidupan jemaatmu di tempat ini, Terima kasih Tuhan, Sampaikan apa menjadi kerinduan Tuhan, Atas umatmu di tempat ini, Atas setiap kami di tempat ini, Di dalam nama Tuhan Yesus, Yang percaya Tuhan mengasihimu katakan, Amin, silahkan duduk Bapak Ibu, Shalom, selamat pagi, bagaimana kabarnya? Luar biasa, puji Tuhan ya, Siapa yang merasakan kalau Tuhan benar-benar hadir pagi hari ini? Ya, luar biasa, Ya pagi hari ini, Saya akan men-sharingkan satu hal yang Tuhan ajari selama beberapa bulan ini dalam kehidupan saya, Kita buka dulu di Habakuk Tidak tolong LCD-nya, Habakuk 3 Ayat 17 dan 18 Saya bacakan ya, Habakuk 3 ayat 17 dan 18, Demikian punya firman Tuhan, Sekalipun pohon arah tidak berbunga, Pohon anggur tidak berbuah, Hasil pohon saitun mengecewakan, Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, Kambing domba terhalau dari kurungan, Dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku, Terima kasih, Pagi hari ini, Satu tema besar, Yang Tuhan sedang ajarkan dalam kehidupan saya, Yaitu tentang, Bahagia penuh, Seberapa banyak, Pagi hari ini kalau saya tanya, Yang merasakan bahwa kita sedang berbahagia, Boleh angkat tangan, Puji Tuhan, Sejujurnya dalam satu bulan atau dua bulan ini, Saya mengalami sendiri bagaimana rasanya, Rasanya mencari bahagia di dalam hati, Itu rasanya, Keadaan dan segala sesuatu itu tidak berjalan, Seperti apa yang saya mau, Dan saya mencoba, Mencarinya, Bagaimana atau bahagia itu, Dan saya temui, Di Habakuk ini, Mengatakan seperti ini ya, Di ayat 17 tadi, Sekalipun tidak ada hasilnya, Di ayat 18 mengatakan bahwa, Di sini pohon anggur tidak berbuah, Hasil pohon zaitun mengecewakan, Ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, Kambing domba, Terhalo dari kurungan, Dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, Ayat 18, Namun, Aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku, Jadi saya belajar, Bahwa yang namanya bahagia, Itu adalah keputusan hati kita, Bukan bergantung pada keadaan yang nampak, Tapi sebuah keputusan di sini, Dikatakan, Namun aku, Akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, Selama dua atau tiga bulan ini, Saya mencoba banyak hal, Baru yang belum pernah saya lakukan, Dan saya berusaha, Mencari yang namanya bahagia, Yang namanya damai sejahtera, Dan hasilnya nol, Pagi hari ini, Saya mau menyampaikan ada tiga hal, Alasan kita untuk membuat sebuah keputusan, Bahwa aku tetap, Bahagia penuh, Kita buka di Lukas 18, Lukas 18, Ayat 35 sampai 43, Lukas 18, Ayat 35 sampai 43, Saya bacakan, Yesus menyembuhkan seorang buta dekat Jericho, Waktu Yesus hampir tiba di Jericho, Ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan, Dan mengemis, Waktu orang itu mendengar, Orang banyak lewat, Ia bertanya, Apa itu? Kata orang kepadanya, Yesus orang Nasaret lewat, Lalu ia berseru, Yesus anak Daud, Kasianilah aku, Maka mereka yang berjalan di depan, Menegur dia, Supaya ia diam, Namun semakin keras ia berseru, Anak Daud, Kasianilah aku, Lalu Yesus berhenti, Dan menyuruh membawa orang itu kepadanya, Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, Apa yang kau kehendaki, Supaya aku berbuat bagimu? Jawab orang itu, Tuhan supaya aku dapat melihat, Lalu kata Yesus kepadanya, Melihatlah engkau, Imanmu telah menyelamatkan engkau, Dan seketika itu juga, Melihatlah ia, Lalu mengikuti dia, Sambil memuliakan Allah, Seluruh rakyat melihat hal itu, Dan memuji-muji Allah, Pagi hari ini mungkin yang saya sharingkan, Yang saya sampaikan, Bukanlah sebuah kebenaran yang baru di telinga kita, Tapi saya merasakan kuat sekali, Bahwa ini yang Tuhan sedang mau kerjakan, Di ayat 35, Waktu Yesus hampir tiba di Jericho, Ada seorang buta, Yang duduk di pinggir jalan dan mengemis, Alkitab tidak menulis, Sudah berapa lama, Dia dalam kondisi buta, Alkitab juga tidak menjelaskan, Kenapa dia buta, Tapi Alkitab banyak menulis, Bahwa ada tiga orang, Orang buta, Orang lumpuh, Dan orang kusta, Yang biasanya Alkitab menulis, Kalau enggak karena dosa orang itu, Berarti karena dosa orang tuanya, Maka orang itu biasanya, Yang sakit tiga ini ya, Kusta, Lumpuh, Dan buta, Itu biasanya karena dia berdosa, Dan dia dikutuk Allah, Waktu orang itu mendengar, Orang banyak lewat, Ia bertanya, Apa itu? Yesus lewat ini di pinggiran, Di kota Jericho, Dan orang buta ini dengar, Karena dia buta ya, Enggak bisa melihat, Tapi dia tidak tuli, Bisa mendengar, Dia tahu kalau beberapa orang lewat, Kata orang banyak kepadanya, Yesus orang Nasaret lewat, Lalu ia berseru, Yesus anak Daud, Kasianilah aku, Ini yang luar biasa, Bapak Ibu, Ini kebenaran yang sederhana, Kita bisa memilih bahagia, Ketika kita sadar, Dan mengetahui, Bahwa yang kita perlukan, Yang kita butuhkan, Adalah hadirat Tuhan, Ini simple, Tapi entah berapa tahun, Kita sudah jadi orang Kristen, Kita mulai menjadi biasa, Karena kita terbiasa, Berada di gedung gereja, Setiap minggu, Berada di tempat komsel, Setiap minggu, Kita menjadi terbiasa, Dengan yang namanya, Liturgi agama, Tapi sesungguhnya, Kemarin sabtu saya menyampaikan, 99 orang yang tidak memerlukan pertobatan, Tidak Tuhan cari, Tapi satu orang, Yang dia merasa bahwa, Aku perlu Tuhan, Hatinya diubahkan, Kita bisa 99 kali, Hadir dalam sebuah ibadah, Tanpa mengalami Tuhan, Dibanding dengan, Satu kali, Sungguh-sungguh, Kita merindukan Tuhan, Ketika kita datang komsel, Ketika kita datang ibadah, Kita benar-benar, Merindukan Tuhan disitu, Ada sesuatu yang berbeda, Tidak tahu, Tidak tahu, Sesudah berapa lama, Kita mengikut Yesus, Sudah berapa kali, Kita dengarkan tentang, Kotbah tentang Yesus, Sudah berapa kali kita, Mungkin kalau kita seminggu, Tiga kali, Mungkin kita sudah, Puluhan ribu kali, Ratusan kali, Dengar tentang Tuhan Yesus, Tapi pertanyaannya, Apakah hari ini, Kita masih merasakan, Getaran yang sama, Seperti orang buta, Yang hanya dengar saja, Itu suara kaki Yesus, Dia langsung tanya, Bahkan dia langsung berseru, Karena dia tidak tahu, Ini arahnya kemana, Tapi dia punya mulut, Punya telinga, Untuk mendengarkan, Dan punya mulut, Untuk berseru, Yesus anak Daud, Kasianilah aku, Seberapa banyak kita, Sudah mulai terbiasa, Dengan yang namanya liturgi, Dengan yang namanya, Keagamaan, Hingga sesungguhnya, Kita lupa, Bahwa yang kita perlukan, Adalah hadirat Tuhan, Ikan tidak bisa hidup, Di luar habitatnya air, Demikian juga, Dengan kita, Yang saya ceritakan tadi, Selama 2 sampai 3 bulan ini, Saya berusaha, Tuhan, Tuhan ada apa ini, Saya berusaha mencari, Sesuatu, Yang bisa memuaskan jiwa saya, Yang bisa, Istilahnya, Membuat jiwa saya ini, Tenang membuat jiwa saya ini, Bahagia, Saya berusaha, Dengan banyak hal-hal baru, Hal-hal negatif, Yang saya coba lakukan, Memacu adrenalin, Dan saya, Sadar, Ternyata, Bukan itu jawabannya, Hanya, Ketika kita, Menyadari, Aku, Perlu hadirat Tuhan, Ayat 39, Maka mereka yang berjalan di depan, Menegur dia, Supaya ia diam, Namun, Semakin keras, Ia berseru, Anak Daud, Kasianilah aku, Mungkin kita bisa berpikir, Atau banyak orang akan ngomong dengan kita, Apa hubungannya hadirat Tuhan dengan keluarga aku, Apa hubungannya hadirat Tuhan dengan masalah yang sedang aku hadapi, Apa hubungannya hadirat Tuhan dengan sakit penyakit yang sedang aku alami, Apa hubungannya hadirat Tuhan dengan konflik yang sedang terjadi, Apa hubungannya hadirat Tuhan dengan permasalahan ekonomi yang sedang aku hadapi, Mungkin ada kan ada banyak orang, Bahkan teman seiman kita akan ngomong, Sudah kalau ikut Yesus gak usah fanatik-fanatik, Gak apa-apalah di kerjaan itu curang sedikit, Gak apa-apa, Kalau ikut Yesus itu gak apa-apa, Datang ke gereja sedikit terlambat itu gak apa-apa, Gak usah lah kalau berdoa, Sambil bersujud, Sambil duduk tidur-tiduran aja gak apa-apa, Akan ada banyak orang, Bahkan sesama orang Kristen yang mengatakan, Kamu diam, Kamu diam, Gak usah lah terlalu, Mewaukan tentang hadirat Tuhan, Apa itu hadirat Tuhan, Itu cuma ada di awan-awan, Itu gak mendarat sama sekali, Tapi justru, Gereja mulai kehilangan yang namanya hadirat Tuhan, Gereja mulai meninggalkan apa yang sedang roh kudus, Sedang kerjakan, Karena saya percaya, Yakin sekali, Ketika ada hadirat Tuhan, Ketika hati kita dijama hadirat Tuhan, Sesuatu pasti terjadi, Tapi ini yang sedang seringkali kita alami hari-hari ini, Kita mengapekan, Bahkan mencoba meniadakan, Ya sudah, Yang penting aku sudah berdoa, Aku sudah baca firman, Sudah cukup, Aku gak perlu lagi yang namanya, Menyembah Tuhan, Mengalami Tuhan, Merasakan Tuhan, Tapi yang luar biasa, Seorang pengemis yang buta, Sekali lagi gak tahu, Berapa lama dia sudah buta, Dikatakan disini, Namun semakin keras, Ia berseru, Anak Daud, Kasianilah aku, Ini yang luar biasa, Justru semakin dia dilarang, Dia semakin lari, Bahkan masmur, Masmur Daud saya lupa di pasal mana, Mengapa engkau tertekan hejiwaku, Daud bilang, Justru dalam keadaan jiwa, Yang tertekan itu, Di ayat selanjutnya, Dia ngomong seperti ini, Di antara kumpulan orang-orang, Aku mendahului mereka, Untuk berlari, Ke pelataran Tuhan, Bapak Ibu, Saya bacakan di masmur 51, Masmur 51, Ayat 13, Ayat 13, Dan 14, Masmur 51, Ayat 13, Dan 14, Janganlah membuang aku dari hadapanmu, Dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku, Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan, Karena selamat yang daripadamu, Dan lengkapilah aku dengan roh yang rela, Ketika Daud jatuh dalam dosanya dengan Bet Sheba, Dia tidak minta istananya dipertahankan, Dia tidak minta segala hal yang lain, Dia hanya minta satu hal ini loh, Tuhan, Jangan buang aku dari hadiratmu, Tapi seberapa banyak Bapak Ibu, Hari ini kita tidak merasakan hadirat Tuhan, Kita tidak merasakan jamahan Tuhan, Asal tokoku masih diberkati, Asal aku masih baik-baik saja, It's okay, Padahal kita sudah mungkin, Sudah lama sekali, Kita tidak pernah merasakan sungguh-sungguh, Mengalami lawatan Tuhan, Di dalam hidup kita, Di dalam komsel kita, Oh yang penting komsel ada setiap minggu, Yang penting ada absensi setiap minggu, Berapa lama kita sudah tidak punya kegirangan, Karena selamat, Keselamatan yang telah kita terima daripada Tuhan, Berapa banyak ini hanya jadi sebuah pengetahuan bagi kita, Bahwa oh ya Yesus disalib untuk menembus dosaku, Ya aku tahu Yesus disalib untuk menembus dosaku, Tapi sudah berhenti di situ, Dan kita tidak pernah lagi, Ketika kita tidak menemukan alasan untuk bahagia, Kita tidak menemukan alasan untuk bersyukur, Satu alasan ini pun tidak pernah muncul di dalam hati kita, Karena keselamatan yang Tuhan beri buat hidup kita, Saya selalu mengingatkan anak-anak muda, Mungkin kau rela mati buat mamamu, Mungkin kau rela mati buat orang tuamu, Tapi hanya ada satu pribadi, Yang mau rela mati untuk orang gila seperti kita, Untuk orang bodoh seperti aku, Untuk orang yang tidak pantas, Seperti kita ini anak-anak muda, Yang dalam kemudahan kita, Kita sering melakukan dosa, Kita bangkit lagi, Kita melakukan dosa, Hanya ada satu pribadi, Yang mau melakukan itu, Hanya Yesus yang mau, Hanya Yesus yang mau mengangkat kita, Dari siapa dulu kita, Sampai hari ini kita ada, Sampai hari ini kita diberkati, Sampai hari ini kita dipercaya menjadi PKS, Sampai hari ini kita dipercaya untuk melayani Tuhan, Hanya satu pribadi, Yang tetap setia, Itu Yesus, Yang kedua, Kembali ke Lukas 19, Lukas 18, Ayat 40, Lalu Yesus berhenti, Dan menyuruh membawa orang itu kepadanya, Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, Apa yang kau kehendaki, Supaya aku perbuat bagimu, Jawab orang itu, Tuhan, Supaya aku dapat melihat, Lalu kata Yesus kepadanya, Melihatlah engkau, Imanmu telah menyelamatkan engkau, Ini yang luar biasa Bapak Ibu, Dikatakan bahwa Yesus berhenti, Karena melihat iman orang ini, Dan ayat 41, Apa yang kau kehendaki, Supaya aku perbuat bagimu, Wow, Ini seperti dapat undian, Tiba-tiba dapat loteri, Tuhan yang berhenti, Dan dia tanya, Apa yang kau kehendaki, Untuk aku perbuat bagimu, Tapi sering kali Bapak Ibu, Kita menjadi orang Kristen yang baik, Gak ada kok Tuhan, Ya, ya penting hidupku baik-baik saja, Kita menjadi orang Kristen yang sopan sama Tuhan, Dalam tanda kutip ya, Enggak, Enggak apa-apa kok Tuhan, Ya sudah, Aku sudah menerima keadaan ini kok Tuhan, Tapi seorang pengemis yang buta ini, Ngomong dengan lantang, Dan dengan berani, Tuhan, Supaya aku dapat melihat tanda seru, Berarti disitu dengan lantang, Pengemis yang buta ini ngomong, Tuhan, Supaya aku dapat melihat, Kita bahagia penuh, Saat kita sadar, Bahwa masih ada Tuhan yang tidak terbatas, Masalahnya di ayat ini, Tuhan Yesus gak tanya dulu loh, Kenapa kamu buta, Kamu habis, Kamu buta dari lahir atau enggak, Kamu habis melakukan dosa ya, Kok bisa kamu buta, Tuhan Yesus gak tanya itu, Tuhan Yesus cuma tanya, Apa yang kau kehendaki aku lakukan, Tanya Bapak Ibu, Kalau Tuhan Yesus pagi hari ini, Roh Kudus tanya dengan kita, Apa yang, Pengen, Tuhan kerjakan dalam hidupmu, Apakah kita bisa menjawabnya dengan yakin, Tuhan, Aku pengen ini, Aneh ya Bapak Ibu, Seringkali kita begitu, Malu-malu kucing dengan Tuhan, Seringkali kita merasa bahwa, Kalau aku minta ini, Aku layak gak ya, Aku masih dalam kondisi seperti ini loh, Aku layak gak, Bapak Ibu, Hari ini, Saya pun yang berdiri disini, Setiap kita yang melayani, Gak ada satupun yang layak, Membuat satu permintaan pun kepada Tuhan, Karena tadi saya sudah bilang di awal, Hanya untuk harga keselamatan aja, Kita itu sudah utangnya banyak banget sama Tuhan, Mau kita kasih satu M persembahan, Itu gak bisa menggantikan, Apa yang Tuhan sedang kerjakan, Kalau hari ini kita berkata, Aku gak layak minta sesuatu ke Tuhan, Masalahnya, Setiap kita, Gak ada satupun yang layak, Justru pengemis yang buta ini, Mengajari kepada saya bahwa, Di saat dunia ngomong, Sudahlah terima keadaanmu, Sudahlah kamu harus berdamai, Dengan dirimu sendiri, Sudah terima aja keadaanmu, Iman tidak meniadakan fakta, Tapi iman berada di atas fakta, Bisakah setiap hari, Ketika bangun tidur, Kita berkata, Tuhan, Aku mau anakku diubahkan, Tuhan, Aku mau suamiku diubahkan, Setiap pagi, Merupakan sebuah momentum yang baru, Yang kita rasakan, Di dalam hadirat Tuhan, Iman kita meluap, Sama seperti pengemis ini, Gak tahu berapa lama, Dia menunggu Tuhan Yesus lewat, Tapi saya percaya dan yakin, Setiap hari, Pengemis ini menunggu-nunggu, Anak Daud ini kapan lewat, Dan dia sudah tahu pasti, Sekalipun dia pengemis, Yang biasanya hanya dikasih uang, Hanya dikasih nasi mungkin, Tapi jauh di dalam hatinya, Imannya tidak pernah gugur, Dia tahu jelas, Bahwa ketika Tuhan Yesus lewat, Ketika kairos Tuhan datang, Aku tahu pasti, Apa yang akan aku minta kepada Tuhan, Dunia saat ini mengajarkan bahwa, Ya sudah, Berdamailah dengan dirimu, Kalau kamu memang gay, Ya sudah, Terimalah kamu sebagai seorang gay, Ketika kamu lesbi, Ya sudah, Terimalah kamu sebagai seorang lesbi, Biar pagi hari ini, Kebenaran ini membukakan kita, Fakta boleh tetap ada, Tapi iman kita harus berada di atas fakta ini, Bahwa kita punya Tuhan yang tidak terbatas, Kalau hari ini masalah kita belum selesai, Besok pagi kita akan tetap berseru, Kepada anak Daud ini, Tuhan aku percaya, Tuhan sanggup melakukan, Sekalipun dokter sudah memfonis aku, Sekalipun orang tuaku sudah tidak bisa menolong aku, Sekalipun aku sudah bercoba, Berusaha mencari jalan keluar, Aku tahu masih ada Tuhan yang tidak terbatas, Caranya bukanlah cara kita, Ada banyak hal, Mujizat demi mujizat, Yang Yesus lakukan, Itu di luar, Di luar nalar manusia, Bahkan tidak pernah sama, Untuk kasus orang buta saja, Di injil, di catat, Yang ini, Langsung sembuh, Ada yang buta yang lain, Yesus harus mengolesnya dengan tanah, Dan ditanya sudah bisa melihat atau belum, Ada yang dia harus membasu matanya dengan air, Ini loh bawa ibu, Ada banyak cara, Yang di luar nalar kita, Yang Yesus bisa kerjakan, Hari ini kita bisa memilih untuk berbahagia, Saat kita tahu, Iman di dalam hati, Kita masih meluap bahwa, Ya, Setiap pagi, Adalah hari yang baru, Dimana Tuhan sanggup, Melakukan perkara, Yang tidak sama di hari kemarin, Entah berapa lama, Sekali lagi, Orang buta ini, Sudah mengalami masa itu, Sudah berapa lama, Dia hanya dikasih uang, Dia hanya dikasih mungkin nasi, Entah berapa lama, Dia sudah dijauhi oleh orang, Karena mungkin, Dia merasa, Bahwa hidupku ini dikutuk Tuhan, Hidupku ini sudah gagal, Tapi, Iman di hatinya, Enggak pernah berkata, Tuhanku sudah gagal, Yang menjadi fonis, Buat hidup kita sendiri, Adalah ketika kita berkata, Tuhan pun gak sanggup menolong aku, Tapi selama masih ada iman yang berkata, Tuhanku belum selesai, Aku masih punya Tuhan yang tidak terbatas, Keadaan boleh berkata, Oke aku buta, Oke aku pengemis, Tapi aku gak pernah berpikir, Bahwa Tuhan itu marah sama aku, Tuhan itu mengutuk aku, Yang aku tahu, Tuhan itu mengasih aku, Tuhan mau, Ini loh, Tuhan mau, Sekali lagi ya, Tuhan mau, Tuhan rindu, Memulihkan kita, Lebih daripada kita, Pengen untuk sembuh, Lebih daripada kita, Pengen untuk anak kita pulih, Lebih daripada permasalahan kita, Harus selesai, Tuhan itu mau, Bahkan terlebih rindu, Untuk benar-benar kita menikmati, Apa yang Tuhan sudah berikan, Yang terakhir, Yang terakhir, Dan seketika itu juga, Melihatlah ia, Lalu mengikuti dia, Sambil memuliakan Allah, Seluruh rakyat melihat hal itu, Dan memuji-muji Allah, Yang terakhir, Kita bisa bahagia penuh, Karena, Yang terbaik, Yang terbaik, Tuhan sudah sediakan, Buat hidup kita, Saya ingat waktu itu Pak Totok, Waktu bulan keluarga, Menyampaikan tentang perkawinan di Kana ya Pak Totok, Satu hal yang menarik, Di saat pemimpin pesta, Bilang anggurmu sudah habis, Yesus melakukan mujizat, Tepat, Ketika anggurnya habis, Dan pemimpin pesta bilang, Biasanya, Biasanya, Orang itu menghidangkan anggur yang terbaik, Itu di depan dulu, Kemudian di akhir, Anggurnya mulai, Mungkin rasanya berubah, Tapi pemimpin pesta bilang, Tapi ini, Dari awal, Sampai terakhir, Anggurnya tidak berubah, Tetap manis, Bahkan saya bisa bilang, Lebih manis, Hari itu, Mungkin banyak orang memfonis, Kamu sudah pengemis buta, Ya sudah, Selamanya kamu akan jadi pengemis, Selama-lamanya kamu akan jadi pengemis, Tapi ayat 43, Menggambarkan, Lalu mengikuti dia, Pengemis ini mengikuti dia, Sambil memuliakan Allah, Seluruh rakyat melihat hal itu, Dan memuji-muji Allah, Tuhan punya urusan dalam kehidupan kita, Tuhan punya kepentingan, Tuhan punya kepentingan untuk membela anak-anaknya, Tuhan tidak akan membiarkan, Satupun dombanya terhilang, Saya percaya dengan yakin bahwa, Tuhan tidak akan pernah mempermalukan namanya sendiri, Di hadapan dunia, Saya dengan yakin, Apapun kondisi kita, Saat kita mau datang ke hadirat Tuhan, Saat kita mau sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan, Tuhan yang punya kepentingan, Tuhan yang punya mau, Bahwa namanya tidak boleh dipermalukan, Rakyat akan memuliakan, Jadi pagi hari ini, Kalau kita merasa bahwa, Sudah selesai ini, Sudah, Font ini sudah dijatuhkan, Sudah tidak ada lagi jalan keluar, Semua orang bilang, Ini semua kesalahanku, Andaikan aku bisa memutar, Balik waktu, Aku tidak akan melakukan kesalahan ini, Ya sudah lah aku terima nasibku, Aku terima semuanya, Mari pagi hari ini, Kita belajar dari pengemis ini, Kalau Tuhan bilang belum selesai, Berarti dia belum selesai, Justru anggur yang manis, Yang terbaik, Di dalam kehidupan kita, Masih on the way, Masih dalam perjalanan, Kalau kita sudah melihat bahwa, Oh hidupku yang saat ini sudah mentok, Salah, Justru di depan, Sama seperti pengemis ini, Kita akan mengikuti dia, Dan memuliakan dia, Jadi yang terakhir, Yang ketiga, Bahagia ku penuh, Saat aku tahu, Tuhan belum selesai dengan hidupku, Apapun, Yang sedang kita alami hari-hari ini, Hati kita harus tetap percaya, Tuhan, Belum selesai, Dia sedang menuntun aku, Di padang yang berumput hijau, Manusia boleh memensiunkan kita, Tapi Tuhan, Tidak pernah punya kamus pensiun, Dalam hidup kita, Selama, Kita masih ada di muka bumi ini, Berarti, Tuhan masih punya destiny, Tuhan masih punya tujuan, Dan tujuannya tidak pernah gagal, Amen, Mari kita bangkit berdiri, Kita mau sumpah Tuhan, Hari-hari ini, Setiap kita, Mungkin kita sudah puluhan kali, Sembilan puluh sembilan kali hadir, Dan kita tidak memerlukan pertobatan, Tapi pagi hari ini, Mari kita benar-benar merasakan, Bahwa hadirat Tuhan yang kita perlukan, Lebih dari segalanya, Tidak tolong, Terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan, Kehidupan yang paling bisa kita nikmati, Adalah kehidupan berjalan bersama Yesus, Tidak ada yang bisa menggantikan, Ku rindu, Diam di baikmu, Menikmati anugerahmu, Menikmati anugerahmu, Lagi aku penuh Yesusku, Kau kerinduanku, Menyembahmu, Tuhan dan Raja ku, Memuji mu, Yesus kekasih jiwaku, Mengikutimu, Seumur hidupku, Di hadiratmu, Bahagiaku penuh, Bahagiaku penuh, Ku rindu, Diam di baikmu, Menikmati anugerahmu, Di hadiratmu, Di hadiratmu, Bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku, Menyembahmu, Tuhan dan Raja ku, Tuhan dan Raja ku, Memuji mu, Yesus kekasih jiwaku, Mengikutimu, Seumur hidupku, Di hadiratmu, Di hadiratmu, Bahagiaku penuh, Menyembahmu, Menyembahmu, Tuhan dan Raja ku, Memuji mu, Memuji mu, Yesus kekasih jiwaku, Mengikutimu, Seumur hidupku, Di hadiratmu, Di hadiratmu, Bahagiaku, Angkat hatimu, Angkat jiwamu, Bapak ibu, Menyembahmu, Menyembahmu, Yesus, Tuhan dan Raja ku, Memuji mu, Yesus kekasih jiwaku, Mengikutimu, Seumur hidupku, Di hadiratmu, Bahagiaku penyembahmu, Tuhan dan Raja ku, Memuji mu, Yesus kekasih jiwaku, Mengikutimu, Seumur hidupku, Di hadiratmu, Bahagiaku, Bahagiaku, Penu, Menyembahmu, Tuhan dan Raja ku, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang supranatural, Yesus kekasih jiwaku, Kalau Tuhan yang kita sembah sama dengan apa yang dunia tawarkan, Maka dia bukan Tuhan, Maka dia bukan Tuhan, Hari ini rasanya saya pengen teriak dan bilang, Angkat hatimu Bapak ibu, Karena Tuhan itu menolong, Karena Tuhan itu supranatural, Dia diluar logika kita, Dia diluar cara manusia, Angkat hatimu, Angkat imanmu, Bangkitlah, Serukan seperti pengemis ini, Tuhan aku perlu engkau, Kasihani aku Tuhan, Aku punya Tuhan yang supranatural, Aku punya Tuhan yang ajaib, Apapun kata orang, Aku gak peduli, Yang aku tahu Tuhan mengasihi aku, Yang aku tahu Tuhan sanggup mengubahkan keluarga ku, Yang aku tahu bahagiaku, Karena aku menyembah Tuhan, Yang tidak terbatas itu, Tuhan yang supranatural itu, Yang sedang bekerja, Memulihkan segala sesuatunya, Angkat hatimu, Mengikutimu seumur hidupku, Di hadiratmu, Bahagia ku menyembahmu, Tuhan dan Raja ku, Memujimu, Memujimu, Yesus kekas di jiwaku, Yesus kekas di jiwaku, Mengikutimu seumur hidupku, Di hadiratmu bahagia ku penuh, Mengujimu, Menyembahmu, Menyembahmu, Tuhan, Memujimu, Memujimu, Yesus kekas di jiwaku, Mengikutimu seumur hidupku, Mengikutimu seumur hidupku, Bahagiamu penuh Menyembamu Tuhan dan Raja ku Memuci-Mu Yesus Mengikutimu seumur hidupku Di hadiramu bahagiamu penuh Di hadiramu bahagiamu penuh Di hadiramu bahagiamu penuh Ajar kami Tuhan tetap tinggal Diam di hadiratmu Tuhan Yesus Jangan pernah jauhkan rohmu yang hidup itu Dari dalam hidupku Tuhan Ajarkan kami semakin hari Semakin menyukai hadiratmu Tuhan Yesus Ayo di dalam nama Yesus Kami serahkan setiap hidup kami Tuhan Kedalam tanganmu Yesus Ayo di dalam nama Yesus Haleluya Amen Silahkan duduk bapak ibu saudara semua Sebentar kita mau menyaksikan pengumuman Satu minggu ke depan Multimedia saya persilahkan Salong Jumat Elsada yang luar biasa Berikut kita akan menyimak beberapa pengumuman Untuk satu minggu ke depan Komsel minggu ini berjalan sesuai dengan jadwal masing-masing Mari terus semangat bertumbuh dan berbuah di dalam komsel Doa pagi hari Selasa dan Rabu jam 5 pagi di gereja Menara doa sesuai dengan jadwal komsel masing-masing Setiap hari Senin sampai Jumat pukul 6 sore di meeting room gereja Ibadah warga senior hari Rabu jam 10 pagi di meeting room Untuk info penjemputan bisa menghubungi Bapak Yofta Sam 1 diadakan setiap hari Jumat pukul 6 sore di aula peniam Ibadah Elsa Dayot hari Sabtu jam 7 malam di gereja Hai adik-adik jangan lupa untuk mengikuti ibadah Elsa The Kids Setiap hari Minggu jam 7 pagi jam 9 pagi dan jam 4 sore Ibadah raya hari Minggu sesi 1 jam 7 pagi sesi kedua jam 9 dan sesi ketiga jam 4 sore Ibadah disertai dengan perjemuan suci dan persembahan persepuluhan Dalam menyambut hari Natal, seksi sosial menerima sumbangan berupa Pakaian pantas pakai Bagi jemaat yang tergerak untuk mengembang bisa dibawa ke gereja Demikian pengumuman kegiatan gereja minggu ini Selamat berhari Minggu Tuhan Yesus memberkati Namun pengumuman untuk Som 8 sudah selesai ya tinggal Som 1 Yaitu Jumat depan Hari-hari ini di sekitar gereja kita ini di lingkungan ini Ada beberapa orang yang kena penyakit demam berdarah Ya karena musim hujan Bapak Ibu Saudara bisa berjaga-jaga ya Kebersihannya di rumah supaya tidak kena demam berdarah Bila Bapak Ibu Saudara ragu-ragu untuk supaya tidak ketularan bisa Membawa autan ya di oser-oserkan di tangan di kaki Karena memang ini darah lingkungan gereja sudah di fogging sebanyak dua kali Mudah-mudahan demam berdarahnya tidak berjangkit di mana-mana ya Natal Yud nanti tanggal 8 Desember sudah mulai Natal Nanti pembicaranya Pak Samuel dari Semarang Ini Bapak Ibu Saudara yang merasa punya anak remaja atau kamuda Saya harap untuk bisa didorong untuk hadir dalam acara Natal ini Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang hadir pagi ini yang pertama kali ini ke gereja kita disini Angkat tangannya Saudara Ada? Ya, tidak ada Mari kita bagai berdiri Saudara kita akan mengangkat persembahan kita Terima kasih Tuhan Yesus Bapak di surga kami bersyukur atas perbuatan yang ajaib di dalam memelihara hidup kami Sehingga Engkau memberkati kami dan tidak hanya kami nikmati sendiri Kami diberkati untuk menjadi berkat dengan memberi persembahan ini kepada Tuhan Terima kasih Tuhan Mari kita mengangkat kedua tangan kita Saudaraku Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Engkau telah mendengar firman Tuhan Bagaimana Bartimius yang buta itu menerima kesembuhan Yaitu matanya terbuka dan bisa melihat Kalau mujizat Tuhan ada waktu itu Dia tidak berubah sekarang pun ada Itu sebabnya pulanglah Saudaraku dengan membawa kuasa Tuhan Untuk kau imani, engkau praktekan dalam hidupmu sehari-hari Maka pertolongan Bapak Surgawi Kesembuhan, kecukupan, dan perubahan dalam hidup ada pada dirimu Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin Ku terima berkat Yang datang dari Bapak Putra dan Roh Kudus Apapun yang kusentuh Ku kerjakan Dibuatnya 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 Berhasil Sinar wajahmu Yang menerangi Menjaga dan Menuntut hidupku Damai dan penyertaanmu Penuh hidup Kalahkan damai dan penyertaanmu Kita angkat kedua tangan kita Damai dan penyertaanmu Penuh hidup Segala kemuliaan hanya bagimu Bapak Dan kami mengucap syukur untuk hari ini Sebab kasihmu Tuhan Yang terlebih baik dalam setiap hidup kami Sebentar kami mau pulang Tuhan Sertai kami dari tempat ini Ke rumah kami masing-masing Dan berkumpul dengan keluarga kami Tuhan Dan biarkan suka cita darimu Selalu melimpa dalam setiap keluarga kami Tuhan Yesus Di dalam nama Yesus Haleluya Amin Selamat pulang Tuhan Yesus Memberkati Bapak-Ibu Saudara semuanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!